Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Jumpa lagi dengan saya Ahmad Malan Iqman di Warta Santri Pemirsa, kali ini tempatnya di Gelora Ibrahimi, Soekrojo Telah dilesanakan acara penutupan Fesmada Festival Madrasa Idalia Baik pemeriksa, berikut liputan selengkapnya Acara yang dimulai dari sejak tanggal 1 Februari Yang didalamnya ada 3 acara Yaitu, Famili Idalia, Salafiyah Syafi'iyah Batshul Masail, Al-Fikhi'iyah, Al-Waqi'iyah Dan sampai dengan saat ini merupakan malam penutupan Fesmada Festival Madrasa Idalia Yang dimeriahkan oleh Jami'iyah Solawat Syaukul Muhibin Tujuan diadakannya acara Fesmada ini Tidak lain adalah untuk memotivasi siswa Madrasa Idalia Untuk terus belajar dengan berlomba-lomba untuk menggali potensi yang dimiliki siswa Madrasa Idalia Serta ilmu yang didapatkan bisa dikembangkan bukan hanya untuk diri pribadi Melainkan untuk memberikan pemahaman Alhamdulillah pada malam hari ini Osim Madrasa Idalia dapat melaksanakan puncak dari rentetan acara Beberapa musabakoh dan juga perlombaan seperti Fes, Ipin dan lain sebagainya Kami berharap dengan adanya kegiatan Fesmada ini Siswa Madrasa Idalia dapat termotivasi Tidak hanya siswa Madrasa Idalia Selain Madrasa Idalia Kami berharap juga dapat termotivasi Dengan tampilnya teman-teman Madrasa Idalia Mengikuti perlombaan-perlombaan Kegiatan penutupan ini diikuti oleh seluruh siswa Madrasa Idalia Dan juga para tamu undangan yang hadir dalam acara ini Serta Dewan Guru turut hadir dalam acara penutupan Fesmada ini Acara ini ditutup dengan pembacaan Mahlul Qiyam Oleh Jami'ya Salawat Syaukul Muhibbin Dan pembacaan doa yang dibacakan langsung oleh Al-Mukarram Kyai Muhammad Khalil Selaku Kepala Madrasa Idalia Festival Madrasa Idalia ini kita laksanakan Pertama untuk meningkatkan motivasi santri Madrasa Idalia Di dalam hal pembelajaran mereka Penguasaan mereka terhadap kitab kuning Termasuk juga penguasaan mereka di dalam ilmu alat Keduanya ini sangat penting Ilmu alat itu digunakan untuk mengetahui Untuk mampu menganalisis dan membaca kitab kuning dengan baik Kemudian kemampuan membaca kitab kuning itu digunakan untuk Memahami isi atau konten atau materi Yang ada dalam kitab kuning itu sendiri Jadi dua-duanya itu kita inginkan untuk dikuasai oleh para santri ini Nah kegiatan ini tujuannya salah satunya adalah untuk meningkatkan minat tersebut Nah oleh karena itu lomba-lombanya gitu kan Dan berbagai kegiatan itu dikemas secara menarik Sehingga motivasinya santri itu bisa ditingkatkan Kemudian selain motivasi juga untuk menambah wawasan Dan meningkatkan kemampuan mereka di dalam penguasaan kitab kuning tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.